Terima kasih ada masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara, tingginya harga daging sapi di Jabodetabek membuat harga sapi potong di pasar hewan kota Probolinggo, Jawa Timur merangkak naik. Lonjakan harga terjadi karena permintaan dan pengiriman sapi potong ke Jakarta meningkat signifikan. Kenaikan ini terjadi sejak dua pekan terakhir. Bahkan selisih harga baru dengan harga lama berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekor pada Kamis pagi. Harga sapi lokal siapotong yang biasanya paling mahal 14 juta kini menembus 15 juta rupiah per ekor. Sementara sapi potong dari hasil persilangan yang awalnya seharga 25 juta kini menjadi 27 juta rupiah per ekor. Menurut pedagang, kenaikan harga sapi di pasar hewan jerebeng Kidul, kota Probolinggo terjadi karena permintaan sapi potong dari luar daerah, terutama dari wilayah Jawa Barat saat ini melonjak. Rata-rata sapi yang banyak diminta adalah sapi muda berumur 2 hingga 3 tahun atau sapi yang masih bisa digemukan. Pihak pemerintah kota Probolinggo memperkirakan kenaikan harga sapi dipicu kelangkaan sapi potong di wilayah Jawa Barat dan Jakarta. Selain harga naik, pengiriman sapi potong ke luar daerah juga meningkat 2 kali lipat. Di setiap pasar hewan, sedikitnya ada 16 truk berisi 16 ekor sapi yang dikirim ke Jawa Barat dan Jakarta. Sapi-sapi itu kemudian digemukan sekitar 1 pekan sebelum dipotong. Di daerah lain juga kayaknya lebih enak mengambil sapi dari Jawa Timur. Karena Jawa Timur kan gudangnya ternak memang, kena sapi. Ujung-ujungnya ikiran kota besar. Seperti yang dibawa ke Banjar Negara, bakalan ya di atas 300 kilogram, itu nanti di sana digemukan, sedelah gemuk dibawa ke Bandung, Jakarta dan lain lagi. Rata-rata siti pasaran dari pasar hewan kota Probolinggo ini, 10 sampai 15 truk siti pasaran, isinya 16 ekor. Pedagang memperkirakan harga sapi potong akan terus melonjak jika permintaan harga dari luar daerah masih tinggi.